Ini adalah KeiKar alias LCGC-nya Jepang. Empat hari yang lalu saya melihat channel favorit saya ya, yang sering saya tonton, yaitu Auto Netsmack. Di situ ada berjudul Suzuki Wagon Air 2022 ya. Kalau dilihat sekilas itu mobilnya tidak mencerminkan LCGC sama sekali ya. Ini adalah Suzuki Wagon Smile LCGC-nya Jepang ya, LCGC. Mobil subsidi ya, mobil murah, mobil terjangkau ya. Tapi pada mobil ini tidak menampakkan sama sekali kesan murah. Malah kalau di sini itu spek dewa. Beneran mobil ini itu bagus banget, fiturnya banyak banget. Tidak tahu ya kenapa ini LCGC di Jepang. Saya bayangin, LCGC aja seperti ini ya. Bagaimana kalau yang non-LCGC? Lampu depannya bulat-bulat, tapi jangan salah, dia sudah pakai proyektor LED. Nah ini, dari segi lampu depan ya, LCGC di Jepang ini sudah proyektor loh bro. Kita masih dikasih halogen. Terus, di sini ada kamera. Di depan bumper ada kamera depan. Kalau di Indonesia, buru-buru di depan ada kamera ya. Grill aja sering diilangin. Polos begitu biasanya kalau LCGC kita ya. Gearboxnya CVT dan dia ada pilihan 2WD, front wheel drive atau all wheel drive. Ini yang membuat saya bingung ya, LCGC, tapi kok seperti ini, begitu loh. Dia ada 2 pilihan ya, itu penggerak roda depan dan 4WD atau semua penggerak roda ya. LCGC dapat hybrid di sana. Luar biasa Jepang. Terus kalau di Spion, kalian lihat ada lagi kamera buat 360 derajatnya. Sebuah mobil LCGC diberikan kamera 360 ya. Kalau di Indonesia ini adalah spek-spek tinggi ya. Mobil-mobil 200 jutaan ke atas. Atau bisa jadi mobil 300 juta baru ada kamera 360. Kalau di kita, buru-buru kamera 360 ya. Sepion aja, nggak dicat sewarna bodi. Dan dia ada smart entry di pintunya. Sudah dilengkapi dengan smart entry ya. Kalau di Indonesia, buru-buru kita dikasih smart entry ya. Mobil LCGC di negara kita ini kadang handle pintunya masih belum dicat sewarna bodi. Ya kan? Terus yang pasti masih manual lah ya. Kayaknya belum ada yang LCGC pakai smart entry. Ini mirip sama kunci Suzuki lain, tapi ada biru-birunya karena dia mobil hybrid. Dan kalau kita lihat di belakangnya ada tombol kunci, buka kunci, sama buka pintu geser. Tampilan kuncinya seperti itu ya. Sangat bagus sekali. Memang smart entry, smart key ya. Kalau kita mungkin boro-boro smart key ya. Alarm aja kadang ada yang belum ada. Belum dikasih alarm. Masih kunci biasa. Punya pintu geser otomatis. Kiri dan kanan ya. Andai LCGC Indonesia juga kayak gini ya. Sliding door-nya electrical bro. Sekelas Grand Mag ya, kita bahas Daihatsu, itu harganya hampir 200 juta untuk OTR-nya ya. Mungkin dikurangi diskon nggak sampai 200 juta. Itu pintunya masih manual. Kaca belakang itu udah ada defogger dan ada semprotan buat wafer disini. Ada kamera mundur, ada juga smart entry buat pintu bagasinya, sama ada 4 titik sensor parkir. Pada bagian belakang ini sangat luar biasa. Sudah dilengkapi dengan defogger. Mungkin kalau di Indonesia ini kita temukan defogger ini pada mobil-mobil MPV ya. Yang mungkin harganya di atas 250 juta baru kita temukan defogger ini. Dan dilengkapi juga dengan wiper. Kalau LCGC kita, ada juga yang masih belum ada wiper-nya. Setirnya Suzuki ini familiar banget sama Suzuki lain. Si R3 Ignis dan lain-lain. Dan tampilan setirnya kita tahu sendiri ya. Sudah dilengkapi dengan tombol switch control. Smart key berarti udah punya start-stop button. Kita pencet. Smart key dan juga start-stop button. Itu sudah satu paket ya memang. Nih, coba kalian lihat aja. Nih, tuh info-info kayak bensin aja tuh bahasa Jepang. Dan hampir semua info di sini bahasa Jepang. Yang bahasa Inggris cuma ini nih. MID-nya bisa kita lihat sendiri ya. Sangat elegan sekali. Nggak mencorminkan LCGC atau mobil subsidi sama sekali ya. Kalau di sini mungkin mobil mahal ini. Mobil ini udah punya head-up display di sebelah sini. Lumayan canggih ya. Dilengkapi dengan head-up display. Ini sangat jarang sekali ya. Bahkan di Indonesia itu mobil 300 jutaan juga masih belum ada. Seperti ini. AC, dia udah auto climate control. AC-nya sudah digital. So, pasti sudah digital. Belum lagi kamera yang ada di depan ini ya. Jadi total semua kamera adalah 4. Dan fitur-fitur safety lainnya ya. Sudah kehabisan kata-kata saya. Sekian video dari buku otomotif kali ini ya. Video kali ini bukan bermaksud apa-apa. Cuma kita membandingkan aja mobil LCGC di Jepang dan mobil LCGC di negara kita ya. Saya nggak tahu ya. Begitu masuk di negara kita di Indonesia. Fiturnya banyak sekali nih yang di protolin. Entah kenapa. Mungkin untungnya mungkin... Biar bisa gedean dikit mungkin ya.